Bismillahirrahmanirrahim Orang itu akan berada Akan senantiasa berada di atas kebenaran Selama mereka mensegerakan berbuka Jadi ketika adhan dikemandangkan Langsung berbuka Subhanallah Itu ada Tapi coba Ada apa dibalik adab itu Apakah kita sekedar yaudahlah baguslah kalau segera berbuka Ibn Najib Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Itu kitab yang azim juga Belum menceritakan bagaimana ibadah kuasa ini bisa Membuat orang itu benar-benar bertakwa Ketika berbuka pun dia bertakwa Ketika waktu makan dia bertakwa Dia mengatakan Seorang muslim Ketika berpuasa Dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat dia sepanjang hari Karena Allah Kenapa kau gak makan Allah yang nyuruh aku Dia bersegera berbuka Kenapa Karena Allah yang nyuruh dia cepat berbuka Kau kenapa berbuka Allah nyuruh aku cepat berbuka Maka aku berbuka Lalu Dikatakan Dia tidak meninggalkan makan Kecuali karena perintah Allah Dan dia tidak makan Kecuali karena perintah Allah Jadi makan dan meninggalkan makan dia Karena Allah Jala-jala Bukan karena syahwatnya Bukan karena Aku memang kepingin makan Bukan Kemudian dikatakan Dia taat kepada Allah Ketika berpuasa dan ketika berbuka Rasulullah SAW melarang kita menyambung puasa Gak boleh Kita puasa Dua hari gak makan Tiga hari gak makan Gak boleh Rasulullah melarang itu Maka kita berbuka Karena apa Karena Allah nyuruh berbuka Kemudian Yang kedua Berbuka dengan kurma Ada kurma Itu dibagiin kurma ya Masya Allah Rasulullah SAW mengatakan Iza aftar ahadukum fal yuftir Ala tamrin Kalau kalian mau berbuka Hendaklah berbuka dengan kurma Ini perintah Nabi Kalau dikatakan Ustaz Ya Karena di masa Nabi yang ada cuma kurma Tidak Di masa Nabi itu banyak Makanan itu banyak Dan makanan yang enak-enak juga ada Tapi Nabi mengajurkan Menganjurkan kepada para sahabat yang berbuka apa Tamr Oke gak wajib Tapi usahakan kita berbuka kurma Sehingga setelah kita makan nih Kita ingat siapa Rasulullah SAW Subhanallah Nabi ini makanin kurma ketika berbuka Cuma kurma aja Lalu beliau mengatakan Fa'in lam yajid Fal yuftir alama Kalau gak ada kurma Bukanya apa? Roti Apa kalau gak ada kurma Bukanya roti aja Nabi mengatakan Fal yuftir alama Hendaklah berbuka Air Minum air Fa'inna hu pahur Air itu membersihkan Subhanallah Ini sunnah Alhamdulillah Antum punya dua Punya air Dan punya kurma Masya Allah Antum orang kaya aja Kaya hati Insya Allah Baik Kalau kita lihat Rasulullah SAW Berbuka kurma Karena maksudnya Berbuka itu Bukan balas gendam Maksudnya Berbuka itu Bukan hendak Menggantikan Yang tadi Siang gak dimakan Anda mau makan Sekarang Sehingga pesen Sama istrinya Eh Tolong ya Inti lihat tuh Di depan Kamu ngarah tuh Orang yang jualan Inti beli semua Satu-satu Saya Anak kepingin makan tuh Semua yang ada di jalan Subhanallah Ada orang yang ketika Berbuka itu Meja makannya full Ada kolak Es campur Es campur Es tegan Kamir Apa lagi Di Banyuangnya apa favoritnya Roti maria Masya Allah Sama gulik Dia berdiri depan Masya Allah Kata dia Eh Adhan coba ini lihat Sudah adhan belum Yang dipikirkan itu apa Perutnya Pada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Cuma kurma Terus kemana Kemudian solat Kemudian solat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kita ingat dengan Sabda Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Lissa Imi farhatan Orang yang berpuasa Memiliki dua kegembiraan Farhatun Indah iftarih Wa farhatun Indah liqai rabbi Kebahagiaan Tadkala dia Berbuka Dan kebahagiaan Tadkala berjumpa Allah Jalla Jalla Kita bahagia Berjumpa Allah Dimana kita berjumpa Dengan Allah Di dunia ini Di solat Nanti berjumpa Dengan Allah Di akhirat kebahagiaan Yang akan lebih sempurna Jadi tadkala kita berbuka Ya Allah Aku mau ketemu Allah Aku mau berjumpa Dengan Allah Selesai makan Berangkat Allahu Akbar Bukan langsung Makan semuanya Setelah itu Ya tadi Bersendawa Hambil ditepuk perutnya Hujan Cuma itu yang dia katakan Kita lihat Yang ketiga Adabnya Berdoa Ketika berbuka Kita lihat Orang yang berbuka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Orang yang berkuasa Ketika berbuka Ada doa mustajab Yang gak dingin Tolak S.A.W. S.A.W. Jadi ketika Kita mau berbuka Apa yang kita lakukan Doa Jadi bukan Ngelihat jam Apalagi nonton TV Udah selesai S.A.W. Mau doa Dan kita tahu Doa adalah Inti sebuah Ibadah Ad-doa Uhuan Ibadah Maka ketika Menunggu berbuka Seorang muhnin Bukan di pinggir jalan Bukan Mungkin dia di majamakan Gak masalah Dia di depannya Bismillahirrahmanirrahim Ini waktu berdoa Kita lihat Ayat tentang doa Itu turun Di tengah-tengah Ayat puasa Ya ayu'alladzina Alman kutiba Alikumusiamir Terus nanti Di bawahnya itu Allah mengatakan Kalau orang-orang bertanya Tentang aku muhammad Maka sesungguhnya Aku dekat Ini Ramadan Ketika kita mau berbuka Ibu-ibu Jangan sibuk Di dapur Goreng Terus ya goreng Bilang sama suaminya Bang Ini kan bulan Ramadan Bulan puasa Bukan bulan yukul Bukan bulan makan Kenapa kita kok disibukkan Ketika mau berbuka Istri sibuk Dengan itu Kapan dia berdoa Ya Ustaz Sambil goreng kan bisa Ya Allah Ya gak papalah Kalau memang harus seperti itu Fabul Silahkan Tapi ingat Orang yang mau berbuka itu Waktunya berdoa Ketika dia hendak makan Dengan nama siapa dia makan Dengan nama Allah Bismillah Allah Ketika selesai makan Ya Dianjurkan berdoa Allah terus yang dia sebutkan Karena dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai makan Siapa yang dia sebutkan Alhamdulillah Allah lagi yang dia sebutkan Karena memang ibadah puasa ini Mengajarkan kita Untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita nih hamba Allah Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tak kalah mau berbuka Ingat disitu kita Banyak-banyak berdoa Manfaatkan waktu untuk berdoa Sudah Mekak yanlış Terima kasih turnvs